Halo sahabat pagi, kita sudah rangkum nih beberapa pedagang-pedagang yang pernah datang ke pagi-pagi. Pedagang apa saja ke mereka, ini dia. Bang Andre. Hah, Bang Andre? Diapain kacangnya? Mana rekam, mana siap. Ada kayak, apa namanya tuh, kompor-kompornya gitu. Jadi untuk menghangatkan tangan kita di saat dingin. Oh gitu, maksudnya abu juga kayak lagi ngapain. Kisut katanya tangan saya. Oh, tangannya suka kisut juga? Jadi ini salah satu tips juga. Untuk mendinginkan tangan yang kisut, itu pakai ginian. Menghangatkan. Jadi, Anda berpikir saya makan kacang kan? Iya, Pak. Saya mengkisutkan tangan. Jadi Anda ini bawa tukang kacang ke sini untuk ngangetin tangan? Iya, ngangetin tangan. Betul sekali. Kenapa gue bawa kacang? Kenapa kan ini sahabat saya? Oke, apa Pak? Siapa namanya, Pak? Pak Joni. Pak Joni. Pak Joni. Iskandar? Bukan. Oh, bukan. Andrean? Bukan. Oh, bukan. Joni is kacang. Oh, is kacang. Pak Joni, ini biasanya kalau hujan-hujan begini, yang paling laku ini kacang rebus begini ya, Pak ya. Betul ya. Karena anget-anget gitu ya. Iya, iya, iya. Ini kalau mau beli, Pak Joni. Pak Joni, mi ayam dong? Eh, bukan. Kan kacang rebus. Oh, yaudah kalau lebih baik. Yuk, bakal apa ya, baik. Basok, basok. Ui, langsung anget tangannya. Ui, langsung menembak. Pak, apa basok deh? Kan kacang, ti. Gimana sih? Gue gak jual apa-apa deh, tadi gak ada. Jualkan. Oh, iya, iya. Pak Joni, sudah berapa lama berdaya kacang rebus ini? Udah lama. Udah lama, ya. Bapak kira-kira, Pak? Ya. 10 tahun? Lebih. Lebih? Oh, gitu. Lebih 10 tahun. Bapak punya buahan kacang, ya, Pak? Kok ya, belanja. Belanja. Di pasar. Sebetulnya, apa sih yang membuat, ah, kayaknya kacang rebus oke nih dijual. Emang rasanya kalau kacang rebus ini banyak yang minat juga? Ya, lumayan lah. Lumayan, ya. Di rebusnya gimana, Pak? Biasa ditaruh di? Di rebusnya dipakai ini, pakai kayu. Oh, pakai kayu. Sementara kayu. Ini di rebus di sini, Pak? Langsung, langsung di sini? Enggak. Ini benar ngangati doang. Ngangati doang. Kemudiannya ada, ada kompor di sini. Iya, tuh. Tuh, lihat kalau. Nah, ini tuh. Di kayu-kayunya ini ada, di bawahnya ada? Oh, air. Air. Oh, oke. Oh, buat anget-angetan ya, Pak. Di rebusnya di rumah, di rebusnya. Di rebusnya di rumah. Mulai jam berapa, Pak? Apanya, rebusnya? Berangkat, oh. Kalau biasanya jam 12. Jam 12. Malam atau siang, Pak? Siang. Oh, siang. Oh, malamnya sore ya, Pak, ya? Iya, jualannya sore jam 4, berangkat. Oh, iya. Jadi udaranya udah dingin-dingin pas, ya, Pak. Oh, enak. Sampai malam ya, Pak, ya? Sampai jam 11. Satu porsinya berapa, Pak, dijual? Satu porsinya ada yang 10, ada yang 5 ribu. 10 ribu dan 5 ribu? Tergantung banyaknya? Iya. Takarannya dari mana, kalau 5 ribu atau 10 ribu? Biasanya ada medianya apa, Pak? Oh, tak. Jadi ini buat naro ininya. Iya. Tuh. Oh, ini yang 10 ribu. Oh, iya, ada ini. Jadi begini, nih. Caranya begini, nih. Nah, ini. Terus masukin ke bungkusan, ya? Iya. Bungkusan, ya? 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 Bungkusan, gitu, tuh. Sama tempat-tempatnya, ya, Pak? Iya, Pak. Kalau saya mau belinya 12.500, gimana, Pak? Sini kan 10 ribu, Pak. 12.500, tinggal nampain ini setengahnya. Betul. Kalau mau 20 ribu, berarti ini 10 ribu, ini 5 ribu, sekali lagi 5 ribu. Iya, gitu. Ya, susah itu. Benar jualan yang lain nggak, selain kacang? Enggak, kacang terus. Ubi, biasanya suka ada ubi juga, ya? Ubi, sekarang belum. Ini biasanya pasangannya mau ubi, ini, Pak, ya? Iya. Sama kopi, ya? Waduh, enak banget minumnya. Kopi atau jahe, tuh? Wedang jahe. Wedang jahe, Pak. Ini sadap. Asik banget. Hujan-hujan begini, waduh. Hujan-hujan begini, aduh. Nikmat banget. Berapa, Pak, sehari pendapatan, Pak, kalau boleh tahu, nih? Iya, kira-kira. Paling 50. 50 ribu, ya? 50 ribu. Lumayan, Pak. Pada jam 4 sore sampai jam 6. Sampai jam berapa pagi esok, Pak? Sehabisnya aja gitu, ya? Enggak, kadang-kadang nggak habis. Kadang-kadang habis, orang tagang mah nggak tentu. Iya, benar, sedih juga kalau kita pikirkan. Ya, bisa. 50 ribu, bisa. Ada kepadang lebih. Lebih, setelah sejuj. Alhamdulillah. Apa-apa, Pak? Berarti kita udah berusaha, ya kan, daripada kita nganggur kan mendingan begini, Pak? Mendingan begini, iya. Iya, nggak? Hmm, apa-apa. Daripada membuat hal-hal yang begini, kan? Tapi kalau misalnya, apa, belanja kacang itu biasanya, di mana, Pak, belanjanya? Pasar, Pak. Pasar. Pasar. Kalau sambil nunggu pelanggan gitu kan lewat gitu-gitu, biasanya ngapain, Pak? Ya, biasa, Pak, duduk-duduk. Keliling? Keliling, atau mengetem, Pak? Ngetem. Oh, mengetem. Ini kalau jam lima mengetem. Ini mobil macet. Mobil macet, mobil macet, ya? Ada beli, bang, beli, bang, beli, bang, tuh. Beli, bang? Ini wakaya-kaya, kan? Ayo, kalau beli, bang, tuh. Banyak sempat. Oh, kita beli, oh. Banyak sempat, beli, bang. Banyak sempat, beli, bang. Enak, yuk? Enak. Enak. Rasanya kacang banget, ya, Pak? Iya, man. Kacang banget. Kayanya kalau ngupas kacang ini daripada kacang kulit yang digoreng, gitu ya. Ada tips, nggak, Pak, dari Bapak buat tips ngupas kacang? Tuh. Oh, jadi begini, Pak, bicaranya ini. Udah, kasihin. Misalnya yang bernyiri ya, yang bernyiri Mas Yanto, Rido Lara, Pak Yanto Mas Yanto ini adalah ambasador basuh se-Indonesia Wah, istri ya? Waktu itu gak orang Indonesia Enggak, waktu itu dia lagi jalan, dia ambasador Ditunjuk Ditunjuk sebagai ambasador basuh Yang lewat ambasador Ini saya baca tulisannya bakso tusuk Kenapa harus ditusuk? Begini emang modelnya bakso tusuk itu Biasanya kan dikasih kuang basuh Ini gak dikasih kuang basuh Basuh ditusuk luang itu Yang ditusuk itu sate, Pak Bapak kenapa bakso ditusuk? Ya kan buat yang baru gitu, Bang Buat yang baru, inovasi baru Inovasi baru Oke, cuma saya mau lihat seperti apa Kayak gimana sih? Saya juga penasaran, Pak, basuh tusuk Iya, yang pedas ya Apa cuman ditusuk-tusuk gitu aja Atau ada bumbu-bumbu lain? Ada mangkoknya gitu kali, Pak? Mangkok ada, Pak Pake mangkok gak, Pak? Biasa aja, Pak, mukanya mau ngambang Emang gitu, Pak? Ini aja, Pak Bikin aja, Pak Bikin, bikin aja Bikin, bikin aja Oh, cepat sekali ya penusukannya Oh, itu maksudnya tusuk tuh ya Ini seperti cilok Ya, berarti ya Oh, jadi ini bakso ya Bakso ditusuk Berarti colok ya Baco dicolok Oke, ada yang mau coba? Saya soalnya pedas Gak berani makan pedas Boleh, boleh ya Saya yang pedas, Pak Kalau saya pedas Saya gak usah yang pedas Yang Pak Gatot Oke, untuk keluarga semua Yang mau Nanti bisa dipesan Ya, panas, panas Ya, ya Terima kasih, Pak I love you, I love you Panas, panas, panas Panas, panas Pedas Jangan yang pedas Bapak Gatot Ini di Amerika gak ada Oh, di Amerika gak ada Di Indonesia Di Indonesia aja ada Ini apa aja ingredientnya, Mas Pak Gatot gak makan Pak Gatot Apa itu ingredient, apa? Bahannya, bahan dasarnya Bahannya apa? Ayam sama sapi tuh, maksudnya Campur Ayam sama sapi Bisa dicampur gitu? Iya, dicampur gitu Bikinnya buatnya Ayam sama sapi Ini, maaf Ini payung kenapa ada di sini? Buat, 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 buat Buat, buat Ini dagang payung juga Iya, gak Kalau hujan Oh, supaya gak Banyak hujanan Pak Yanto, lagi ngapain? Basonya ini Anda buat sendiri? Bos Ada bosnya Ada bosnya Oh, jadi Anda gak buat sendiri? Gak buat sendiri Anda tidak buat sendiri? Oke, menurut bukti-bukti ini Saya melihat Saya melihat ini Memang betul Anda tidak buat sendiri Bagaimana? Betul Berkan jaksa Saya sudah membaca BAP-nya Yanto Iya Memang dia Mengucapkan Apa? Menuliskan Baso-baso ini Dia memang tidak membuatnya dengan tangan sendiri Tapi dia mengakui Kalau ini adalah basonya Mungkin ada perbedaan bahasa saja Oke Kita tutup kasus ini Kita tutup kasus ini Kita akan lanjutkan besok Dan beri kesempatan klien saya ini Baik Maaf, klien Klien saya ini Untuk melakukan migrasi Kok migrasi? Apa yang namanya? Pengampunan Grasi Grasi, grasi Kita juga gak tahu ya Grasi Tapi apakah karena klien Anda ini Menggunakan banyak sekali plastik Apakah dia melakukan Karya seni ataupun daur bulan? Anda jangan memojokkan klien saya Karena dia sudah di pojok banget Ini harganya berapa? 5 ribu 5 ribu Ada yang pernah nawar? 1 ribu Ya, enggak Kalau anak kecil gitu Cuma beli satu boleh? Boleh Satu berapa? 1 ribu Saya lihat Mas Yanto ini Menggunakan kendaraan bermotor Tetapi tidak ada helm Nah Bagaimana Anda melakukan perjalanan tanpa helm? Apakah Anda memakai ini? Ini berbahaya Tinggalan Tinggalan Lain kali Harus di bawah helm Supaya aman Keamanan untuk di perjalanan Mas Yanto kelilingnya dimana Mas Yanto? Mangkal di sini Mangkal Jadi memang dia gak butuh help Dia ke sini Dia ke sini doang Coba nyanyikan Yel-Yel Basso Coba Coba Ngarang aja Ngarang aja? Iya Satu, dua, tiga Basso Enak Dibeli Paso enak Paso enak Eskrim Medan Wah Udah danteng eskrim Medan Dari tadi emang di situ Nih Ayo Ayo Mau pakai apa? Mau pakai eskrim? Enggak pakai roti atau Eskrim Eskrim Medan Oh emang gitu yang adanya ya? Iya, segitu Gimana pak? Pakai-pakai roti pak Eskrim Eskrim Medan Oh Gitu Apa? Aku mau tahu boleh kejauh Eskrim Medan sama eskrim Biasa apa bedanya? Nah ini om Ini coklat ya? Eskrim Eh udah Eskrim Medan Dibetan Cabut Kalau itu ditanya pak Bedanya sama eskrim Medan Dari Medan Yang buasnya cuma orang Medan Nih Kalau eskrim Medan begini Campur Ini apa nih? Durian Jangan Kenapa sih pak? Kenapa sih pak? Dinamain eskrim Medan pak? Ini katanya begini Rauh Medan Pak Pasan sama aja pak Eskrim begitu semua Iya cuman dinginnya sama emang Iya Gimana-gimana gitu Eskrim bedingin Ini es kemarin ini soalnya dingin Aku mau, aku mau Saya juga mau pak Roti apa gas? Ya udah deh Saya pakai roti pak Eh pakai gelas aja deh Eskrim 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 Medan Ini apa putih? Durian Ini yang kuning Nangka 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 Coket nangka Saya mau yang coklat pak ya Cara buatnya gimana nih pak? Cara buatnya biasa digiling Pak gini pak Epo Eh Pak Pulo Pak Saipul namanya Iya Pak Saipul Terus rasanya pasti ini doang? Nggak ada yang macem Saya nggak Nggak bawa jeruk Nggak bawa panila Oh ada jeruk sama panila juga Panila Hmm Sudah berapa lama pak Saipul Saya dari tahun 87 Oh saya punya Dari Medan? Bukan Yang cuman orang Medan yang bosnya Yang cuman orang Medan yang bosnya Waduh Nah nih pak misalnya nih pak Saya bikin ginian Eskrim Medan Tapi bosnya orang Jawa Boleh nggak? Apa-apa orang Jawa berarti eskrim Jawa Tapi kan pengen bikin eskrim Medan Orang Jawa kan eskrim Jawa jadinya Kalau misalnya orang Betawi ya Eskrim Betawi Nah gitu Tapi bedanya cuman dari bosnya aja ya intinya ya? Emang eskrim Medan begini? Oh eskrim Medan memang begini Tergantung siapa Bedanya apa pak? Sama yang lain pak? Yang lain Nggak ada pake roti Kalau misalnya es pungpung itu baru Roti ini cincang itu baru albukat Itu es pungpung namanya kan Kalau eskrim Medan begini Ini berapa satu sih pak? Harganya Saya jual Rp10.000 Kelilingnya dimana pak? Saya keliling dari hampet Dari jam berapa sampai jam berapa pak? Saya keluar dari Grogol Kalau hari-hari biasa Jam setengah sembilan Nyampe sini jam sebelas Jam sebelas kita istirahat baru Baru jam dua belas baru muter Jadi bapak ini Sampai jam lima Bapak tinggal di Grogol? Tinggal di Grogol Dari sana sampai sini Di genjot Di genjot Alhamdulillah sehat Sekalian olahraga ya pak ya? Iya sekalian olahraga Ih rasanya kayak eskrim mbak ya? Iya dingin Es kemarin soalnya ini Yang sekarang belum jadi Yang sekarang belum jadi? Wah bapak itu di eskrim kemarin dong Es kemarin Sekarang belum jadi soalnya Sekarang belum jadi Eskrim Eskrim Medan Kalo ngomongnya gimana? Pak Enak Tapi kemarin di eskrim Terus disuruh nyanyi Nah itu tadi pedagang-pedagang yang pernah mampir ke pagi-pagi Ngomong-ngomong kalian tau gak Kalau baru-baru ini sempat viral Soal anak kecil yang ditinggal sendiri di mobil yang tertutup Kita kupas lain satu ini ya Tetap di pagi-pagi Semangat